halo halo salam satu tangga buat semuanya pecinta aren nah kali ini kawan-kawan saya sudah menurunkan tuak ya dari satu pohon aren yang rasanya saya rasa bagus enak untuk diminum dan warnanya putih seperti ini ya kalau ini dalam gelas akan terlihat putih lagi dan tidak bening ya tidak bening atau ada serat-seratnya ada getah-getahnya ya jadi sangat enak untuk diminum jadi untuk meraci tuak itu agar pahitnya pas dan rasanya juga pas untuk diminum setelah kita turunkan sore hari seperti ini ini sudah harus siap untuk diminum ya Hai nah jadi saya ada beberapa raro di sini ini raro bekas ya raro bekas jadi untuk satu pohon yang miranya sebanyak ini atau kira-kira enam liter lebih atau enam tek tiga teko lebih ya jadi saya gunakan raro sebanyak ini itu saya rasa ukurannya sudah pas untuk rasa pahitnya dan untuk warnanya dan agar tidak ada bau yang aneh ya karena lender-lender dari raro ini jadi caranya saya kulit ya kulit yang ini bagian dalam atau kulit ari saya buang semua jadi ini putih seperti ini kulit arinya sudah saya buang kalau kulit ari tidak kita buang nanti warna tuak bisa menjadi kekuningan ya dan kalau kulit ari tidak dibuang raro cepat berlendir nah jadi ini sudah tiga hari masih terlihat seperti baru ya tapi sebenarnya untuk penggunanya tidak ada lagi reaksinya ya karena sudah tiga hari jadi tidak berfungsi lagi ini ini sudah kita ganti dengan yang baru nah fungsinya salah satunya lagi raro nya cepat aktif ya cepat aktif jadi cepat bereaksi untuk fermentasi tuak nah untuk raro nya tidak yang tebal-tebal ini yang sedang ya untuk yang raro putih biasanya itu yang lebih tipis dari sini ya jadi sebenarnya tidak dibuka pun kulit ari nya itu sudah putih tapi tujuannya disini untuk membukanya yaitu agar raro cepat memproses dan rasa juga berpengaruh ya dan kekentalan jadi zat yang ada dalam raro ini cepat terserap ke ini ya air tuak ya jadi rasanya bisa enak karena kami setiap sore itu turun tuak jadi itu sudah langsung siap untuk diminum ya untuk batang tuaknya ada di belakang sini kawan-kawan nah ini jadi ini tadi saya turunkan dari sini dan saya cicipi yang mantap ya nah ini satu lagi jadi jadi untuk satu pohon ini kita mendapatkan hasil tuak setengah ini ya setengah gerigen jadi saya turunkan 10 liter karena peminum pasti menginginkan rasa ya jadi kalau tuak sebanyak ini memang rasanya masih bagus terus biusnya ada ya berbeda dengan yang sudah 10 liter ke atas mungkin kadar alkoholnya sudah menurun ya jadi biusnya sudah kurang nah jadi takarannya saya buat seperti ini kalau dari satu potong raro biasanya saya kasih separoh ya separoh lalu saya ikat dan saya potong seperti ini dan kulit arinya semua saya buka nah mungkin sekian dulu kawan-kawan semoga ini bisa bermanfaat ya bagi pecinta tuak terkhusus buat paragat atau penyadap aren ya salam satu tangga terima kasih sudah mampir di channel kami sampai jumpa ke video sampai jumpa Terima kasih.